Halo semuanya, jadi hari ini topik baby your head yellow here red there jadi hari ini ada request dari temen kita yang request katanya ceritain dong pengalaman dari pertama kita ketemu jadi ceritanya sih seru menurut kita sih seru ya yang namanya judul itu kita gak tahu jadi kita mulai gimana ceritanya so, how you wanna explain or you okay maybe you explain by english and then i will explain by indonesia okay so in your eyes jadi penjelasan dari mata dia dan mata aku okay i will be explain as soon as possible so i so so i to travel to travel four years ago and on the way to traveling i understood i understood that i already big boy enough i wanna marry i wanna find some great girl and from experience from experience what i have in different country i understood that probably my wife will be from asia because i really like asian style of take care of the husband i see another example of people and i like it more than western kind of relationship so long time i tried to find some girl who i can marry and i didn't see any girl who can even be little bit near to my wish and then i have idea to going to my favorite country where i wanna go to japan and also thinking that for sure in japan i will find my wife there i don't know where i get this from i like asian style and japanese girl for me seems more near to that picture of the woman what i want so i went there to japan three and a half oh it's already three years ago three years ago yeah with plan to meet my wife there but jadi dia apa liat untuk istrinya itu dia pergi ke korea sama jepang ya laos thailand laos korea karena dia sukanya orang asia seorang asia jadi dia yang benar-benar traveling around asia jadi dia tuh around asian looking for wife ya jadi dia liat liat pokoknya liat untuk future dia untuk cari seorang istri itu di asia aja gitu dan dan tapi aku ketemu kamu sebelumnya di bali di beachwalk jadi tiga tahun yang lalu kita ketemu di beachwalk dan saat itu aku sangat suka kamu dan coba komunikasi di whatsapp di beachwalk iya jadi ketemu di itu lucu banget jadi aku tuh parkir motor karena aku kan dulu masih kerja pas dulu abis pulang kerja gitu sekitar jam 4 atau jam 5 aku pulang kerja aku gak sengaja karena waktu itu ya karena waktu itu kan aku masih punya cowok orang Australia waktu itu terus aku janjian ketemu sama cowokku di beachwalk nah pas aku parkir motor itu aku parkirnya di luar gak di dalam terus dia liat dari parkiran itu dia udah liat aku terus you already see me in it's like in parking area jadi dia liatnya dari parking area terus dia ikutin ikutin aku dari parkir itu ikutin terus aku ngerasa kan ada yang ikutin terus dia yang mencoba untuk bicara cuman dia masih belum ada waktu gitu kayak ah nanti aja terus dia nunggu setelah aku nyampe ke eskalator gitu terus terus dia tuh baru stop aku dia nanya nama segala macem dan aku tuh udah 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 ragu gitu ya maksudnya aku takut banget kan cowokku udah ada di atas terus aku pikir kan dunia orang ngapain sih gitu terus dia yang stop aku dia bilang siapa nama kamu biasa kayak gitu terus minta kenalan terus dia minta nomor telepon kan terus aku bilang buat apa aku gak kenal kamu aku bilang gitu ya buat temen aja kata dia gitu aku kesini traveling kata dia gitu terus gak ada temen juga kan bisa temenan kata dia gitu terus akhirnya karena aku juga takut kan cowokku lihat kan gak enak juga gitu terus aku juga gak ada niat untuk apa ya eh yaudahlah daripada cowokku lihat terus jadi masalah juga kan terus akhirnya aku kasih nomor ku asli dan akhirnya dari situ eh dia juga nanya sih kamu sama siapa kesini aku bilang cowokku udah nunggu di atas kayak gitu terus akhirnya waktu itu aku langsung eh kasih nomor dia kan karena aku takut ketahuan gitu terus yaudahlah gak apa-apa daripada lama juga kan dia udah pegang hp juga you already take your phone ya that time you already wanna miss call me you can put the number ya aku takut banget kalo dia miss call aku takut banget kalo dia miss call aku tahu the trick of the girl dia punya banyak plan, teman, bekerja, bekerja, blablabla jadi aku sudah lupa tentang dia dan pada waktu itu aku pergi ke japan dan selanjutnya 2 bulan tapi aku hanya 2 bulan dan aku tidak punya hubungan ada hubungan dengan japan atal jadi jadi ya dan dan sesuatu yang berubah dan aku berhubungi tentang ini aku hanya berfikir seperti ini aku tidak perlu menjadi seorang yang semua wanita suka di dunia bagaimana bagaimana wanita suka yang suka si folk seikan bagaimana menyicara untuk mengajikan bagaimana How we can be together, it's impossible So I understood that If the girl something don't like In me, I'm not the most bad guy In the world, yeah Not the best, not the most bad But if we not good Just be yourself, man If we not good to each other, not connecting Not smooth, that means No need to continue this relationship And with this mood, with this inspiration I can make fun And then I see After 8 months After 8 months When we see the first time So, from the first time we met at Beachwalk It was 8 months We met again So, after 8 months We met again We went to Japan and Korea How many months? 8 months, yeah Then we met again After 8 months We met again I came to the people I'm in there After 9 months Lot's Jordan I left Even I don't Have downtime After 9 months You can find You can find I had a tow To gitu sama mantanku itu aku putus dari situ aku gak punya cowok lagi sampe 8 bulan sampe dia kembali ke bali karena setelah 8 bulan dia balik ke bali and then yeah one day i came back to bali i see my telephone and see all contact number what i have in bali and from and of course i need friends i need meet people talking communication because i'm a solo traveler and from whole list of contact i remember only the girl is named donna i really remember her because she touched my heart i don't know and i really like her beauty and something have inside her and i try to call her chatting and we starting to communication and then starting again same what was before she ignore me she don't wanna meet me and other blah 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 and i already with my that kind of inspiration yeah i already say to myself that okay no problem if we cannot communication normally it's not problem this means we not good to each other yeah so i i forgot about her and already not worry at all yeah life going going so on i think it would be peace i think i love vlog and i want you to mind same time i was zombie i've said, i'molar and then instead of being bible and the story outside i was very sad i was夜 Setelah itu aku belum makan karena aku telat pulangnya agak lembur sedikit Terus aku pergi kan ke restoran di Seminyak Jadi disitu ya baby ya kita ketemunya itu gak sengaja Jadi pas aku makan sendiri dan dia juga selalu sendiri gitu Dia traveling juga sendiri Jadi dia selalu sendiri Dan pas aku makan itu dia SMS Dia message-nya itu Kamu lagi di restoran itu ya gitu Disebutin namanya sama dia Kamu lagi di restoran ini ya gitu Terus aku bilang iya Terus aku makan lagi aku taruh terus aku makan lagi Dan akhirnya ada bapak-bapak jadi bule tapi udah tua banget Dia datang ke aku Terus dia bilang Can I sit in you and can I join with you? Terus kan aku kenain banget ya Karena aku gak ngaku lagi pengen sendiri waktu itu Dan waktu itu memang aku udah gak suka sama bule ya Terus aku pikir Ya udah Aku bilang ke dia dong Maaf aku gak mau diganggok pengen sendiri Terus akhirnya Dia SMS Kata dia Eh udah Aku lagi disini Kata dia gitu Terus pas aku Hah disini Terus pas aku lihat udah di depan aku Dia udah duduk disana udah order Dia udah lagi makan gitu Terus aku pikir Ya ampun orang ini gitu Jadi bener-bener Eksidensi ada dia Kecelakaan ketemunya itu Jadi ya bener-bener Aduh Ketemu aku bilang gitu Padahal aku gak mau ketemu dia gitu Terus Akhirnya Dia yang bilang Aku yang ke tempat kamu Apa kamu yang kesini Kata dia gitu Terus aku kesana ya Join sama kamu Kata dia gitu Terus aku bilang Aku gak jawab dulu Aku biarin dulu Eh Yang si bapak-bapak yang tadi dateng itu Masih liatin aku Karena dia duduknya di sampingan gitu Terus masih liatin Terus matanya tuh gak Kau kan mata jelelatan gitu Terus aku akhirnya tuh Yang gak enak itu Aduh gak enak banget deh gitu Terus akhirnya Aku gak mungkin dong Kalo ada cowok ke tempat Ke meja ku Sedangkan aku bilang Pengen sendiri kan Terus akhirnya yang aku bilangnya dia Yaudah aku yang gabung ke kamu aja Terus akhirnya aku gabung ke tablenya dia Ngobrol-ngobrol Akhirnya nyambung Dari situ Baru deh Kita tau gitu Gimana karakter orang ini gitu Dan Dia tuh beda banget Gak kayak cowok-cowok lain Yang Yang Show up dulu gitu ya Dia yang Aku punya ini Aku travelling Aku gini-gini Aku Kerjanya Muda Aku owner gitu Gak kayak gitu Jadi Dia tuh yang bener-bener Seminimum mungkin Dia jelasin Kalo dia itu Dia travelling Tapi dia Apa adanya gitu Orangnya itu Terus Dari situ kita sering jalan bareng Cuman Aku pasti selalu bawa temenku Jadi aku selalu bawa temenku Dan Dia tuh yang ngerasa gak enak gitu Karena dia maunya kita berdua gitu ya Terus sedangkan aku bawa temenku terus Kayak gitu Terus Kadang-kadang aku Lagi di restoran Dia tuh gila banget Dia kalo Aku bilang Aku lagi sama temen ya Lagi Lagi diner Aku bilang lagi makan malam Sama temen gitu Dimana Oh di restoran ini Aku bilang gitu Dia gak tau restoran itu sama sekali Dia searching di google Terus dia yang langsung Langsung dateng Sekitar 20 menit Langsung dia dateng Aku kan jadi Jadi Shock banget ya Karena aku gak Gak Apa Gak Gak Undang dia dateng gitu Dia Ini orang apa sih gitu Kayak gitu Terus Akhirnya Ehm Akhirnya temenku juga sih Yang menyadarkan aku Yang Aduh nak Apa sih Kamu gak usah kayak gini Gitu Kamu gak bisa benci sama Cowok terus-terusan gitu Kamu udah lama juga kamu gak punya cowok Kayak gitu Jadi Aku yang Ini baik orangnya kayaknya gitu Temenku tuh baik banget Dia Mendupung aku banget gitu Dia tau Yang baik Dan yang Yang gak Yang mana gitu Terus akhirnya Aku beraniin juga Akhirnya kita nonton bareng Kita ke cinema ya The first date Jadi pertamanya itu Kita Pergi ke Liat-liat nonton film Di Biasco Nah dari situlah Kita sering ngobrol Aku pikir enak juga Karena dia orangnya terbuka dan Apa adanya Dari Karena Ya Karena Aku I I I I I Bener-bener Ibejen aja ya Kalau misalkan Dia itu orangnya simple banget Dia Gak mau menunjukkan sama orang Sama cewek Terutama Dia gak mau menunjukkan Kalau dia punya buang gitu Terus Dia tuh gak mau menunjukkan Istilahnya dia mampu lah gitu ya Dia tuh yang Pake celana Masih color Yang color ke pantai gitu Terus Masih Dia gak yang cuek aja Biarin aja gitu Dia Karena Waktu itu Cari buat Calon istri Jadi Dia gak mau lihat Cewek yang matre gitu Terus Akhirnya Dan aku juga gak suka Kalau misalkan ada cowok yang mau bayarin Sok-soan kaya Dan Atau dia yang Tunjukin dulu gitu ya Terus nraktir-nraktir kayak gitu Terus akhirnya Gak ada uang ya Atau Akhirnya si cowok ini Ngecewain banget gitu Atau Memang kaya Tapi dia sombong gitu Aku gak suka Terus Dia tau gitu Karakter aku kayak gimana Dan Aku gak pernah dibayarin dia Pas masih Temenan gitu Gak pernah ya Baby You never pay me The last one When we still not Gitu Gitu Dari situ Makanya Pokoknya Panjang banget Jadi ceritanya Tetep aja dia yang Yang selalu Cari tau aku dimana Gitu Terus ngapain aja Kayak gitu-gitu Cuman yang aku Shocknya aja Dia tuh gak kaya Bule-bule yang lain Yang aku kenal ya Dia tuh gak minum Gak ngerokok Bangunnya itu pagi Banget Dan aku tuh shock banget Dia gak pernah ke naik club Selama di Bali ya Aku gak pernah liat Dia tuh Pasti jam Sembilan Udah tidur Jam Sembilan malam itu Udah tidur Jam sepuluh itu udah Udah gak bisa deh SMS dia atau Kontak dia Terus jam Lima Setengah enam itu Dia udah bangun Atau jam enam paling telat Dia bangun Ya baby Six o'clock You That times five Till six o'clock You already Wake up in the morning Dan dari situ aku Kagum banget sama dia Karena Inilah karakter cowok yang aku cari gitu Terus yang bener-bener Aku dapetin yang aku mau gitu Dan tadinya kalo dia Kayaknya kalo dia nice gitu ya Kalo dia pun baik Tapi dia tentu Kayak ngerokok minum Kayaknya aku gak bakalan deh Dia jadi suamiku Cuma Karena dia tuh bener-bener Nice banget Jadi dari situ Pertemuan pertama Delapan bulan Ketemu lagi Sekian kalinya Terus Dari delapan bulan pacaran Kita nikah Jadi Eight months And then to eight months The Relationship Boyfriend and girlfriend And then married Yes Bener Beneran 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 Sekarang Semuanya Ya Sorry Ya jadi itu aja Jadi Begitulah Apa Ini requestan Temen kita Ada yang Yang request Seperti itu Cuman Ini Mungkin Lebih Ke Biasa Tapi Buat kita ini luar biasa Pertemuan kita tuh Enggak Enggak Di Enggak di Apa Di tempat-tempat Yang Kita gak mau Cuman Bener-bener Ketemu di tempat Yang Kita mau Terus Ketemu dengan Baik-baik Dan Berhubungan dengan baik-baik Bener-bener Beruntung banget To have each other Ya Kita beruntung banget Untuk saling memiliki Sekarang Dan Dan Walaupun setelah menikah Dia gak ada yang berubah Jadi itu yang aku suka Dari dia Change But better and better and better Ya Change only for better and better and better Berubah untuk lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Terima kasih Jadi itu aja dari aku Tolong di like dan subscribe From our story If you have any question Please ask us We will be happy to answer anything Ya Ya Itu aja dari kita Dadah Bye-bye Thank you for watching